Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Senin, 28 Agustus 2023 Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 13-22 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang neraka, yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta Yang berkata, bersumpah demi baik suci Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas baik suci Sumpah itu mengikat Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta Apakah yang lebih penting, emas atau baik suci yang mengunduskan emas itu Bersumpah demi mesbah Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya Sumpah itu mengikat Hai kamu orang-orang buta Apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang mengunduskan persembahan itu Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah Ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya Dan barang siapa bersumpah demi baik suci Ia bersumpah demi baik suci dan juga demi dia, yang diam di situ Dan barang siapa bersumpah demi sorga Ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia, yang bersemayam di atasnya Demikianlah sabda Tuhan Shalom, hai kamu orang-orang buta Apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang mengunduskan persembahan itu Dalam pewartaan Injil yang kita dengar bersama hari ini Matius 23 ayat 13-22 Penginjil Matius melaporkan kecaman Yesus lebih lanjut terhadap orang-orang farisi dan para ahli taurat Sebagaimana kecaman Yesus kemarin Yesus mengecam perilaku munafik mereka yang menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Ada dua kecaman yang dialamatkan Yesus bagi kaum farisi dan para ahli taurat Pertama, celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Matius 23 ayat 23 Kedua, celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik Yesus melanjutkan kecamannya kepada para ahli taurat Karena perilaku mereka yang hanya mengutamakan peraturan dan hukum Sehingga mereka lupa pada prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, belas kasih dan kesetiaan Segala sesuatu yang bersifat batinia itu sangatlah penting Namun mereka lebih mengutamakan tampilan lahiriah dan itu akan menjadi sumber kesombongan mereka Para ahli taurat dan kaum farisi bermulut manis tetapi membawa mereka kepada dosa Mereka lupa diri bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan mereka patuh dan setia kepadanya Banyak kali kita juga bermulut manis dengan tujuan sekedar menarik perhatian orang lain dan perlahan mengantar kita ke kesombongan diri Banyak kali kita banyak menuntut supaya orang dapat berbagi sementara kita sendiri tidak mampu berbagi Kita lalai membangun keadilan, belas kasih dan kesetiaan Kita menilai orang dari kisingnya dan lupa bahwa manusia memiliki jati diri Pewartaan hari ini mengingatkan kita untuk bermulut manis supaya nama Tuhan semakin dimuliakan Dan menjauhi diri dari mulut manis yang penuh dengan tipu muslihat Marilah berdoa, Ya Tuhan, bantulah aku untuk bertumbuh dalam kejujuran, mewujudkan keadilan, kasih dan kesetiaan kepadamu dan sesama Sehingga aku juga dapat melakukan kebaikan yang tulus bagi sesama Amin, Tuhan Yesus memberkati R.H.P.E. Channel